musik lipatlah pakaian agar rapi setelah itu disusun ke tempatnya jadilah diri kita sendiri karena setiap diri ada ciri khasnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku bunda twin hai mam dan para bunda hebat semuanya apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat tetap semangat dan selalu bahagia seperti biasa ya di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya jadi kali ini tuh aku mau jemur-jemur pakaian lagi ya teman-teman tadi setelah aku itu nyuci udah aku keringkan dan sekarang aku mau jemurin hari ini tuh cucian aku lumayan banyak karena sekalian aku itu cuci pakaian-pakaian yang akan dibaga yang akan dipakai ketika lebaran nanti nah jadi kayak baju-baju lebaran itu pada aku cuci semua hari ini sebenarnya harusnya itu udah dari beberapa hari yang lewat ya cuman aku tuh kayak merasa gak sempat dan baru sekarang ini sempatnya makanya disini hari ini tuh aku baru ya untuk cuci pakaian-pakaian yang akan dipakai pada hari lebaran nanti nah kalau untuk bajunya si twin itu tuh yang dua style itu tuh baju yang bagus gitu ya teman-teman maksudnya yang bajunya itu harganya kayak lumayan mahal gitu ya dan ada juga satu style bajunya mereka itu aku belinya diserba 35 ribu aja menurut aku bajunya itu lumayan worth gitu ya teman-teman karena untuk ukuran anak-anak itu menurut aku gak perlu pakaian yang terlalu ribet-ribet nah ini ya untuk pakaian yang twin yang aku jemur ini adalah celana jeans jadi aku beliin twin itu celana jeans yang pendek tapi itu tuh yang bener-bener bahannya itu ringan ya teman-teman bukan celana jeans yang berat gitu oh iya untuk anak-anaknya kalian itu kalau misalnya lebaran itu minimal harus berapa style pakaiannya boleh untuk kalian share di kolom komentar ya kalau aku sih sebenarnya tidak ada patokan ya teman-teman karena kayak baju-bajunya twin juga lumayan masih banyak yang cantik-cantik gitu ya cuman kayaknya tetap gak updog kalau misalnya anak-anak itu kayak gak ada dibeliin baju lebaran makanya disini aku beliin twin baju lebaran 3 gitu ya ya walaupun dengan harga yang gak mahal-mahal ya teman-teman yang penting ada yang baru lagian anak-anak kan dia itu kayak gak ngerti gitu ya mana baju yang mahal, mana baju yang murah gitu ya yang penting itu buat anak-anak menurut aku tuh kayaknya mereka itu nyaman gitu makanya dan untuk si twin aku tuh gak beliin baju yang ribet-ribet ya teman-teman karena menurut aku lebih enak gitu ya makai-makai baju-baju yang kaos-kaosan gitu supaya anak-anak itu lebih anteng gitu memakainya dan kayak gak berasa risih oh iya teman-teman aku minta maaf ya kalau misalnya di dhabi ngaku kalian tuh selalu mendengar suara-suara berisik kayak suara-suara ayam karena memang disini tuh sering aku bilang ya banyak banget ayam gitu ya dan terkadang ayamnya itu gak mau berhenti berkokok gitu jadi harap dimaklumin aja ya teman-teman cuman tetap kalau lagi dhabi suara ayam itu kalah ya teman-teman sama suara aku nah disini tuh cucian aku itu kayak kelihatan ya teman-teman kalau misalnya hari ini lumayan banyak gitu cuman ya gimana lagi gitu ya teman-teman semakin gak dicuci maka bakalan semakin numpuk oke deh teman-temanku semuanya di awal-awal kayak gini aku mau sapa-sapa kalian aja ya biar nanti aku itu kayak gak lupa gitu ya karena kadang itu kalau buat nyapa-nyapa aku itu kalau udah di akhir-akhir kadang itu aku tuh suka kayak lupa gitu loh buat nyapa-nyapanya hai mam hai bunda hai semuanya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini aku ucapkan selamat datang perkenalkan aku Dina ibu rumah tangga dengan anak kembar jika berkenan boleh banget untuk kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru dan jika kalian rasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak boleh banget untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya dan aku juga mengucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku yang sudah selalu menonton video aku dan yang sudah selalu hadir di setiap video-video aku dan sudah selalu meramaikan kolom komentar aku aku juga mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sering nonton tapi jarang komen semoga setiap kebaikan kalian semua dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda amin amin Allahumma amin nah ini tuh adalah pakaian yang cucian aku kemarin ya teman-teman jadi sebenarnya itu pakaiannya memang kering gitu ya cuman kemarin itu yang ngangkat pakaiannya itu pak suami jadinya pak suami itu cuman diangkat aja ya sama hangernya katanya biar aku aja yang ngeberesinnya cuman karena kemarin itu kayaknya berasa gak sempat aja gitu ya teman-teman makanya baru deh hari ini aku copot gitu ya pakaiannya dari hangernya oke selanjutnya disini juga aku mau ngeberesin dapur nih teman-teman karena tadi habis sahur gitu ya jadi kayak ada bikin mie bikin mie goreng makanya itu kayak tadi ada wajan yang nangkering di kompor makanya sekarang aku pada lap-lapin dulu semuanya supaya dapur aku bisa jadi lebih bersih lagi siapa nih teman-teman yang udah mulai merasa capek merasa kurang mood gitu ya untuk ngonten di akhir-akhir Ramadan kayak gini ayo teman-teman pancing lagi semangat kalian agar kalian itu bisa segera mencapai 1K dan 4K bagi yang belum ya aku sendiri sudah merasakan banget ya teman-teman di akhir-akhir Ramadan kayak sekarang ini udah kayak berasa mulai merasa capek banget gitu ya teman-teman mungkin karena memang kita itu kan kayak sering bangun pagi gitu ya bangun subuh-subuh buat sahur jadinya kayak tenaga kita itu berkurang dan juga jam tidur kita itu berkurang makanya semakin kesini kayaknya semakin berat untuk menjalaninya cuman disini aku tetap berusaha ya teman-teman untuk bersemangat dalam beraktifitas ya kalau misalnya untuk sekarang ini jangan terlalu dipaksakannya beraktifitas sekuat dan semampunya kita aja aku juga kayak sekarang-sekarang ini tidak bisa memastikan untuk selalu bisa upload dalam sehari 2 kali aku hanya akan upload semampu aku aja ya teman-teman karena jujur kadang itu juga lumayan berasa capek nah alhamdulillah dapur aku udah bersih dan udah rapi lagi ya jadi sekarang aku mau rapiin area depan ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini tuh bener-bener kayak kapal pecah ya anak-anak itu main semuanya itu dimainkan karena kadang mereka itu rewel aku tuh suka nyari-nyari ya mainan-mainan mereka itu yang bisa menjadikan mereka itu diem kayak gitu makanya semuanya itu pada keluar gitu ya mainannya nah ini tuh anak-anak itu gak mau mainannya itu dibereskan cuman aku tuh udah terlanjur capek ya teman-teman jadi pengen ngeberesin semua pekerjaan gitu ya dan juga aku tuh udah gak nyaman ngeliat ruang tamu atau ruang depan ini kayak bener-bener berantakan kayak gini tuh makanya yaudah disini aku beresin dan juga anak-anak itu kayak ngambek gitu nah itu ya si kakak itu ngambek aku pegang tangannya dia itu gak mau dia itu kesel kayaknya karena mainan semuanya itu aku simpenin sebenernya aku itu sangat senang-senang aja kalau misalnya anak-anak itu bermain ya teman-teman cuman terkadang jujur kalau misalnya rumah itu udah berantakan parah kayak gini tuh ya rasanya itu pengen banget nyuruh anak-anak itu berhenti main dulu aku beresin dulu gitu ya nanti kalau misalnya udah rapi udah beresin lagi ya pasti bakal diberantakin lagi cuman aku gak merasa keberatan asal setidaknya walaupun cuma sebentar rumah itu terlihat bersih apalagi rumah aku ini kan rumah yang sangat-sangat sederhana ya teman-teman tidak ada yang bisa aku banggakan dari rumah aku ini tapi setidaknya aku bangga dengan kebersihannya gitu ya makanya aku kayak selalu mengutamakan kebersihan ya teman-teman jadi walaupun rumah aku itu hanya rumah seadanya rumah pun rumah kayu dan rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana dan gak ada bagus-bagusnya ya cuman aku sangat bersyukur karena rumah aku ini masih bisa selalu terjaga gitu ya kebersihannya ya walaupun bersihnya itu tidak selalu gitu ya tapi setidaknya aku selalu berusaha untuk menjaga kerapian rumah aku jadi kalau misalnya pas orang datang gak malu-malu banget ya teman-teman karena rumah gak terlalu jorok dan gak berantakan intinya teman-teman kalau misalnya kita itu punya anak-anak yang masih-masih kecil kayak anak-anak aku ini kita itu boleh-boleh aja gitu ya ngebebasin mereka main gitu tapi jangan lupa teman-teman kalau mainan mereka yang berserahkan kalau misalnya kita itu gak bijak atau gak pintar dalam membereskannya itu akan jadi salah satu penyebab rumah kita itu menjadi rumah yang tidak nyaman karena memang mainan anak-anak itu kan terkadang tuh bikin berantakan gitu ya jadi kalian itu juga harus menyiapkan satu tempat untuk menyimpan barang atau mainan anak-anak nah untuk barang-barang yang mungkin tidak terlalu terpakai jangan biarkan ada menumpuk di dekat yang pandangan mata kita itu bisa melihatnya gitu ya kayak di atas meja nah itu tuh kalian harus hindarin banget kayak tumpukan-tumpukan barang-barang yang gak kepake disitu karena itu bakalan bikin rumah kita itu terlihat berantakan jadi klik kita itu harus mengurangi ya teman-teman kayak barang-barang yang gak terpakai itu ada di luar jadi kalau misalnya ada barang-barang yang gak terpakai itu usahakan disimpan di tempat yang memang ada gitu ya kayak misalnya kalian itu ada gudang gitu atau mungkin ada kontainer atau bisa juga dibikin kayak kardus kayak gitu teman-teman supaya barang-barang yang gak terpakai itu tidak terlalu banyak yang ada di rumah kita karena terlalu banyak barang juga itu akan membuat rumah kita itu menjadi sumpek oke deh setelah tadi aku itu kelar beberes atau bebersih di rumah jadi sekarang aku itu lanjut buat ngelipatin pakaian ya teman-teman jadi disini tuh aku lipatin pakaian dulu semuanya ini tuh pakaian yang kemarin ya makanya gak terlalu banyak sih pakaiannya pakaian yang kemarin udah ada gitu yang mau dilipat nah pakaian yang hari ini tuh juga ada yang masih dijemur gitu ya gak mau habis ya teman-teman kalau udah urusan yang namanya pakaian tapi ya gitu teman-teman ya tetap harus semangat dan jangan pernah mengeluh dalam melakukan aktivitas kita karena ini memang adalah tugas kita ya nah kalian jangan salvok sama aku yang lagi ngomong ya itu tuh aku lagi ngobrol sama tetangga aku karena kami itu lagi rencana gitu ya pengen ke pasar murah jadi disini tuh ada PT ya mengadakan pasar murah kayak beli minyak sama gula ya teman-teman dapat dua gitu bayarnya itu cuma 17 ribuan kayak gitu makanya kami tuh kayak lagi bicara gitu ya kapan perginya dan pengen perginya itu sama-sama oh iya teman-teman aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai di detik ini semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap-setiap video-video yang aku share semoga setiap apa yang aku share ini bisa menularkan semangat yang luar biasa untuk kalian semua ya jangan lupa ya teman-teman nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang insya Allah dalam satu hari akan tayang dua kali cuma kalau misalnya sore aku gak tayang kalau pagi tuh pasti wajib banget tayang ya teman-teman oke deh teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya dan disini juga video aku akan segera berakhir dan juga lipatan pakaian aku udah kelar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye